Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu semuanya Pemirsa Kali ini kita akan membicarakan tentang Pengembangan usaha BUMDES Yang itu sudah dimulai ya Di desa Bapak Dan nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan Mulai dari kita review tentang tata kelola BUMDES Sampai nanti kita membuat Model bisnis kanvas Tentang usaha yang Bapak Ibu susun Sebelumnya saya perkenalkan saya Nanang Hari Saya dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Yang lebih haba biasa disingkat dengan sebutan KRKB Kami berkantor di Bogor Dan punya beberapa anggota di hampir di Jawa Kemudian kita punya anggota di NTT Ada di NTP, Sulawesi maupun di Sumatera Jadi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan adalah sebuah LSM Sebuah kelompok masyarakat sipil yang konsen di persoalan-persoalan pangan Dalam hal ini adalah mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia Berbagai kegiatan kami lakukan baik di kelompok-kelompok masyarakat pedesaan maupun kegiatan advokasi untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang perlu terhadap bertani dan yang mendukung terhadap kedaulatan pangan Saya pikir perkenalan itu Bapak Ibu, Pemirsa Tadi informasi yang diberikan bahwa Bapak Ibu akan melakukan kegiatan usaha di dalam badan usaha milik desa Dan apa namanya sebelum kita ke arah sana mungkin kita akan melihat tata kelolanya itu seperti apa Apakah Bapak Ibu terlibat sejak awal atau ya di tengah-tengah proses Jadi yang paling penting dalam kehidupan berdesa di dalam apa sesuai dengan mandat undang-undang enam Itu ada tiga kesatuan di dalam desa yaitu yang pertama adalah pemerintah desa Yang kedua adalah badan permusawaratan dewa Desa yang merupakan unsur dari pemerintahan dan yang ketiga adalah unsur dari masyarakat Nah masyarakat inilah bagian yang terbesar di desa yang diwakili di dalam berbagai proses-proses yang ada Jadi kalau kita mau lihat apa namanya Kewenangan yang diberikan terhadap desa Itu yang paling esensial adalah kewenangan bagaimana masyarakat atau desa itu sendiri punya kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri Sesuai kewenangan yang diberikan Yaitu di dalam kewenangan tertingginya adalah musawarah desa Nah ini yang tadi kita sebut Disinilah kemudian letak sebenarnya adalah proses pemberian kewenangan kepada masyarakat Dimana kemudian yang sebelumnya masyarakat tidak pernah terlibat di dalam proses pembangunan Sejak undang-undang enam ada mandat bahwa di dalam musawarah desa ada tiga unsur paling tidak yang mewakili Yaitu yang pertama adalah pemerintah desa Ada pemerintah desa Kemudian yang kedua adalah badan pemberdayaan masyarakat desa BPD Dan yang ketiga adalah masyarakat desa Nah ketiga komponen inilah yang Sangat menentukan dinamika di dalam desa Dan hal-hal yang dibahas di dalam musawarah desa adalah salah satunya adalah di dalam pembentukan badan usaha milik desa Atau sering disebut dengan bum desa Nah kita akan lebih fokus disini Saya tidak akan membahas di dalam proses di dalam musawarah desanya Tapi kita sudah berangkat dari sini menghasilkan sebuah musawarah desa ini Kemudian memutuskan tentang bumak badan usaha milik desa itu dibentuk di desa yang bapak ibu hari ini tinggali Dan informasinya akan melakukan berbagai kegiatan usaha Nah di dalam musawarah desa inilah kemudian ada keputusan-keputusan penting di dalam apa namanya pembentukan bum desa Salah satunya adalah kira-kira apa-apa usaha apa yang akan dilakukan Kemudian alokasi anggaran serta anggaran dasar anggaran rumah tangga Yang nantinya akan ditewankan di dalam peraturan desa maupun peraturan kepala desa Pertanyaannya kepada bapak ibu apakah di dalam pembentukan badan usaha milik desa bapak ibu hari ini Terlibat di dalam proses semacam ini Mudah-mudahan sih terlibat karena sehingga punya semangat punya ruh di dalam memperjuangkan Apa-apa yang juga bagian dari ide gagasan dari bapak ibu semua yang telah diputuskan di dalam forum tertinggi di tingkat desa Yaitu di dalam musawarah desa Nah jadi itulah Tapi tidak jarang sih yang kemudian belum siap tapi sudah diputuskan di dalam musdes Dibentuk badan usaha milik desa Setelah dibentuk pengurus kemudian pengurus ini mau ngapain, mau usahayalah Ini yang kemudian belum berpikirkan dengan baik Nah seringkali hal-hal kayak begitu kemudian agak menjadi beban bagi para pengurus Karena kemudian tidak cukup informasi mau melakukan kegiatan usaha apa Nah jadi tapi paling tidak karena bumdes itu sifatnya badan usaha milik desa Mesti ada beberapa hal yang harus kita menjadi pegangan lah patoan Kalau di dalam perdagangan secara umum itu paling tidak gini Kalau ini ada desa gitu ya Nah ini tadi ini desa Nah seharusnya seharusnya bumdes itu setidaknya di dalam berusaha Jangan sampai kemudian banyak kapital yang keluar atau alirannya itu keluar atau outflow kapital Jadi outflow kapital kemudiannya masuk sedikit Kalau di dalam apa namanya namanya di dalam negara itu kemudian dalam transaksi berjalan itu defisit gitu Jadi kalau biasanya kalau kita dengar biasanya hubungan Indonesia dengan Amerika mengalami defisit transaksi berjalan Bahwa kita banyak membeli barang dari sana kemudian kita banyak membayar Tetapi kita itu sedikit lebih sedikit menjual lah Di dalam bumdes juga jangan kayak begitu Jadi kita lebih banyak membeli barang dari luar Tetapi kemudian kita tidak lebih sedikit menjual barang keluar lah Itu kemudian menjadi transaksinya defisit Jadi lama-kelamaan kapitalnya ini menjadi berkurang Jadi sebaik mungkin maka kemudian bagaimana kapital yang outflow atau kapital yang keluar itu Alirannya keluar itu lebih kecil dibanding kapital inflownya Jadi semakin lama ada penumpukan Ada istilahnya ada akumulasi kapital di dalam desa Yang nanti itu akan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal Oleh sebab itu maka Agar semua ini bisa terjadi Maka kita harus bisa melihat di dalam Di desa itu apa sih sebenarnya kekuatannya Misalnya kalau karena ini adalah usaha badan usaha milik desa Maka kemudian kita lihat Yang pertama Yaitu adalah Kira-kira Apa sih kegiatan ekonomi masyarakat Karena bumdes itu tidak hanya semata-mata mencari profit Tetapi petujuan-tujuan yang lain adalah Bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Bisa memberikan manfaat bagi Kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Bisa membantu bagaimana perkembangan masyarakat Oleh sebab itu Yang pertama mesti kita lihat adalah Apa namanya Ini Kegiatan ekonomi utama warga Jadi warga desa ini apa sih kegiatan ekonomi Biasanya ini di profil desa ada ini Di dalam profil desa ada Misalnya kemudian Jumlah petaninya sekian Jumlah peternak sekian Kemudian jumlah luas lahan sekian Nah ini mesti kita lihat Jadi penghidupan utama mereka itu apa Misalnya bertani Kalau bertani itu kira-kira kemudian Berapa orang yang terlibat Luasannya berapa hektare sih Taninya Kalau ada lahan basah Berapa yang berupas persawahan Lahan keringnya berapa Kebun kalau kebun berapa Kalau ada perikanan misalnya Kemudian berapa sih Ada apa perikanan tambah Apa perikanan apa namanya Air tawar atau sungai dan lain sebagainya Data-data itu Itu mesti yang kita kumpulkan dengan Baik luasannya berapa Produksi Jadi produksi ini adalah Apa Jumlah produksi pada luasan tertentu Misalnya Di dalam satu hektare Lahan kering Menghasilkan Misalnya Lima ton jagung Misalnya Ini Ini apa namanya Berapa sih jumlah produksi Sehingga kemudian Dari luasan yang ada Produksi persatuan Luas ada Kita akan mengetahui Sebenarnya Apa namanya Total produksi desa Di dalam sekali panen Itu baru satu catatan Misalnya Kalau kita bicara padi Dalam satu tahun itu Berapa kali panen sih Karena tergantung Ada misalnya Di daerah-daerah yang Pengairannya bagus Ya Kadang-kadang Ada tiga kali panen Misalnya dalam satu tahun Tanemannya padi-padi-padi Tetapi ada yang Agak baik Yang apa Irigasinya baik Tapi tidak Cukup air Pada musim-musim Biasanya kemudian Padi-padi apa Tetapi ada yang Cuma satu tahun Sekali Karena ke Tersediaan air Karena bertani Itu sangat tergantung Dari situasi Iklim yang Ada Belum nanti Perkebunannya Seperti apa Kemudian Kalau ada Petanaan jumlah Ini yang berapa Dan produksi Volumenya Seperti apa Kemudian Yang kedua Itu yang terlibat Siapa saja Jadi kalau Misalnya Terlibat Di tanaman Apa namanya Pertanian Itu siapa saja Yang terlibat di sana Kemudian Kalau di petanaan Siapa Jadi dari sana Baru kemudian Kira-kira Kalau Bumdes mau melihat Itu ada gak peluang di sana Yang bisa dikembangkan Jangan menjadi kompetitor Tapi kira-kira Bumdes bisa bermain di sana Itu sebagai Penunjang Pendukung Sehingga ekonomi warga Itu bisa menjadi Lebih baik Tetapi Bumdes juga bisa Mendapatkan manfaat Saya pikir Apa namanya Ini yang mesti Kita perhatikan Dengan cukup baik Nah kemudian Yang kedua Karena tadi adalah Apa namanya Melihat Kegiatan ekonomi warga Yang kedua Adalah tentang Kita Kita lihat Sumber daya alam Apa saja Yang ada di Desa tersebut Misalnya Sumber daya alam itu Di situ Ada apa sih Misalnya kemudian Oh ini ada sumber daya Air terjun Misalnya ya Ada air terjun Kalau kemudian Kayak begitu Berapa Luasan wilayah Yang ada di Air terjun itu Kemudian Saat ini Ini peruntukannya Untuk apa Jadi diperuntukkan Apakah sudah dikelola Apa belum Kalau sudah itu Dia itu milik siapa Dan pengelolanya siapa Nah ini kita Supaya tahu detil Misalnya kemudian Ada mata air Misalnya mata air Mata air ini juga Juga milik siapa Apakah ini bisa Sebagai mata air milik desa Atau ini kewenangannya Di kabupaten Ini tergantung Kita lihat Jadi ada beberapa Regulasi yang ngatur Misalnya Kalau di desa Kemudian Sekarang saat ini Dijadikan apa Apakah misalnya Di beberapa tempat Ada beberapa mata air Yang itu hanya Sekedar untuk Mengaliri Sawah Misalnya Kira-kira Kalau sudah kayak gitu Ada enggak peluang Di sana Untuk kita Manfaatkan lebih jauh Kemudian tentang Apa Sumber daya alam Yang banyak di kita ini Kita biasanya disebut Di Indonesia ini kan Dimana-mana sangat Banyak Apa ya Keindahan alam Jadi yang memang Kita tawarkan itu Tentang keindahan alam Di desa-desa Mungkin kalau Bapak Ibu Di desa Itu dianggap Ya biasa saja Karena Dia mulai bangun Tidur Sampai mau tidur Melihat hal-hal yang kayak begitu Tapi kemudian Kadang-kadang orang luar daerah Datang itu Terpesona Terkaget-kaget Karena kemudian Ternyata pemandangannya Indah ini itu Dan lain sebagainya Bagaimana kemudian Kita bisa melihat Hal-hal kayak begitu Ini sebagai sebuah potensi Kemudian juga kita lihat Ini Dika pemilikannya siapa Apa sudah dikeluar Atau belum Kemudian kalau belum Kemudian ini Ada enggak kira-kira Peluang Bumdes masuk Berada di dalamnya Jadi kalau itu Dari kalau basisnya Adalah sumber daya alam Kemudian ada lagi Di dalam Bumdes Karena juga mendukung warga Itu terkait adalah Dengan layanan-layanan dasar Jadi persoalan-persoalan Kebutuhan dasar warga itu Sudah terpenuhi belum Misalnya begini Misalnya kalau Kita ngambil contoh Tentang kesehatan Ternyata di desa Situ Tidak cukup Memade Jadi Apa Dukungan kesehatan Jadi kalau misalnya Harus ada Hal-hal yang Agak penting Itu mesti kemudian ke tempat Yang relatif Agak jauh Kalau kemudian Agar bisa Memenuhi Apa namanya Memenuhi kebutuhan itu Kira-kira Bumdes itu bisa mendukung Di mana Kemudian itu Misalnya Terus misalnya Penterangan Tidak sedikit sih Di desa-seda Di berbagai Wilayah di Indonesia Yang hari ini adalah Tentang penerangan Ya mereka belum punya Belum punya listrik Belum ada listrik Maksud desanya Apakah Hal-hal semacam ini Juga menjadi Sebuah kebutuhan Karena Ternyata Kalau ada listrik Situasinya juga Bisa menjadi lebih baik Kira-kira Apa namanya Ini Apa namanya Perubahan-perubahan Semacam itu Ya mesti kita Lihat Nah Kalau setelah itu Kemudian Misalnya Apa Apa Di Apa Tentang layanan-layan Misalnya Kemudian Terkait dengan Kebutuhan dasar Tentang air bersih Misalnya Itu sudah terpenuhi Atau enggak Lom Kemudian kita Mesti kita lihat Hari ini Permasalahannya Masyarakat itu Mendapat air bersih Itu dari mana Apakah Mereka dapat dari Sumur Apakah mereka dapat Dari sumber air Kalau saya ke Beberapa desa-desa Di daerah pegunungan Itu biasanya Masing-masing orang itu Apa Ngambil dari sumbernya Jadi selangnya itu Semrawut gitu loh Jadi lah Kayak gini-gini kan Oh ini ada peluang ini Kalau gitu Bumdes kira-kira Bagaimana kemudian Kalau melakukan Pipanisasi dan Perabian Sehingga kemudian Ini bisa menjadi Usaha Bumdes Pada satu sisi Juga bisa menghasilkan Sebuah Apa Keuntungan Agar Kegiatannya berlanjut Jadi keuntungan Semanta-mata Bukan profit Untuk dinikmati Bumdes Tetapi ada profit Ini dilakukan Agar kemudian Usahanya berkelanjutan Jadi kemudian Apa yang dirasakan Itu bisa secara Jangka panjang Itu terus dilakukan Jadi tidak hanya Beroperasi Satu tahun kemudian Selesai Karena tidak ada Operasi Biaya-biaya itu Yang kemudian Ini memang harus Ada margin keuntungan Di sana Tetapi masyarakat Mendapat manfaat Dari sana Misalnya kemudian Kalau misalnya Hari ini Kalau soal-soal Kayak begitu Air bersihnya Kalau hujan keruh Dan sebagainya Kalau dengan perbaikan-perbaikan Itu tentunya Mutunya menjadi lebih Baiklah Itu yang Bisa kita lihat Sebagai dasar Bagaimana Kemudian kita menentukan Kira-kira Bumdes ini bisa Mengambil peran di mana Apakah satu Mendukung Perikunan warga Yaitu tadi Kalau itu Maka kemudian Kita masih dasarnya adalah Kegiatan ekonomi Warga Yang Apa Yang dilakukan Itu yang kemudian Bumdes bisa berperan di mana Itu kalau mendukung Ekonomi warga Yang kedua Apakah kemudian Kita juga bisa memanfaatkan Sumber daya alam yang ada Tetapi nantinya juga Bisa berkontribusi Aktivitas di dalam Mengembangkan ekonomi desa Dan masyarakat-masyarakat Yang terlibat di sana Dan yang ketiga adalah Kita membantu Memenuhi Layanan dasar dari warga Jadi apakah Kita mau masuk Satu persatu di sana Atau kan nanti Bumdes juga bisa masuk Di ketiga-tiganya Tergantung Bagaimana Bapak Ibu Menilai desa Ibu Bapak Itu potensinya di mana Jadi kalau Saya tidak bisa menentukan Oh kalau baik Ini itu enggak Karena yang bisa menentukan Yang tahu persis desa Adalah Bapak itu semua Dan tentunya itu Halal itu sudah diputuskan Matang-matang Dan biasanya dari situlah Kemudian Di Musawar Desa memutuskan Oh orientasi usaha Yang akan dikembangkan Adalah semacam ini Jadi itu dasar kita Orientasinya disitu dulu Oke Mungkin Bapak Ibu Butuh perenungan kira-kira Setelah apa yang saya sampaikan Kira-kira lah Dari sana Dari beberapa mememparan saya Kalau memutuskan Yang dilihat pertama adalah Kira-kira apa sih Sumber penghidupan masyarakat Yang paling dominan di desa itu Nanti itu dari data ya Bapak Ibu Bisa dilihat Ada yang Kalau kegiatannya Di nelayan ya Ya tentunya Kalau mau mendukung Ekonomi warga Ya mesti usahanya Berkaitan dengan itu Misalnya Bumdes terlibat Di dalam Pemindangan Hasil tangkap Misalnya Kayak gitu Itu contoh Kalau di pertanian Misalnya banyak Ada bisa di Usaha penghilingan Ada kemudian Di usaha Di apa Proses pengolahannya Ada kemudian Di penyediaan Banyak-banyak yang berkaitan dengan itu Tapi lebih pada Bagaimana kemudian Keperatan Bumdes Itu dirasakan manfaatnya Sebelumnya Tidak ada Itu yang Itu yang mesti kita lihat Kalau sumber daya alam Coba dilihat Potensi-potensi Yang ada Air terjun Ada sungai Ada Pemandangan Gunung Macam-macam ada pantai Itu nanti dilihat Itu Digemas Seperti apa Dan yang ketiga ya Layanan dasar Kalau di deket-deket kota Biasanya yang lagi rame Yang urus sampah Jadi di kota Tapi kalau Di perdesaan Apa namanya Yang jauh dari Di perkampungan Biasanya ya Karena Sampah masih bisa Dikelola masing-masing Rumah tangga Tidak menjadi masalah Jadi Padan usaha milik desa Ini Satu hal Kemudian mengatasi Persoalan yang ada Di soal daerah Tapi juga membantu Bagaimana mengatasi Persoalan-persoalan yang Timbul Jadi itu Jadi itu yang Bapak Ibu Coba diidentifikasi Coba dilihat Setelah itu Tolong dirembutkan Masing-masing membuat Sebuah usulan Dari apa yang Data yang ada Jadi Usaha yang kita kembangkan Berdasarkan fakta-fakta Jadi tidak hanya Keinginan nanti Sebelah Apa Tangga bikin Pariwisata Wah kita kira-kira Pariwisata Ini tidak didasarkan Fakta-fakta ya Padahal Apa namanya Sesumber dayanya Berbeda Gitu lah Apa yang dibiliki Jadi Itu Yang Yang apa namanya Setelah itu Baru kemudian Bisa dibikirkan Nanti antar desanya Seperti apa Tetapi sekarang Kita fokus Di dalam desa Itu mau Melakukan apa Jadi Boom Desa Itu fokus Di desa Kita akan Melakukan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.